Halo, apa kabar dog lover? Balik lagi di channel kesayangan kalian Dimana para dog lover bisa duduk nongkrong sambil ngobrolin anjing Hari ini gue pengen ke rumah Luki Hakim Dan hari ini gue pengen coba untuk nanya-nanya Dan coba untuk ngelatih anjingnya yang lain Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin gue Oke dog lover, sekarang gue udah sampai di rumah mas Luki Hakim Nah gue bakal coba buat mainin si alebaynya Sembari kita tanya-tanya seputar alebay sama mas Luki Sekarang gue udah sama si Bear Si Bear udah sempet latihan sedikit Ya latihan yang sederhana Nah sekarang dia lagi ngadem Larang sama mas Luki Hakim Sekarang kita saatnya buat cari tahu tentang alebay Apa aja yang perlu dicari tahu Yang pertama yang saya pengen tanya adalah Kenapa duit? Jadi dulu dia ini pilihan yang ketiga Dia grade 1, grade 2, grade 3 Satu anak kan? Tapi kan dipilih dulu tuh yang grade 1, grade 2, grade 3 Ini grade yang ketiga Jadi harganya kena di harga Rp44 jutaan Itu udah sampai rumah lah ya Iya, waktu itu memang saya ambil ke sana Oh oke Di Bandung, di Dogzilla Canal Saya ambil ke Bandung Bisa diantar sih Cuma waktu itu memang sekaligus Saya pengen ngeliat indukannya Pengen ngeliat semua-semuanya Waktu itu kan datang ke sana Belum memutuskan mau beli ini Tapi memang saya memang mau belinya Kangal Tapi belum tahu Kangal yang mana Karena anaknya banyak Nah terus lagi ngeliat Kangal Waktu itu kok udah tinggi-tinggi banget Dan kelihatan pada saat itu ya Pas kurang oke kan Terus saya ngeliat baginya ini lucu banget Bener-bener lucu banget Umurnya masih satu bulan Waktu itu bulat gitu Terus makannya banyak Akhirnya saya pikir Udah lah kalau gitu saya ingin aja deh Saya pilih ini Nanti bulan depan saya ambil 4-3 minggu kemudian Habis itu Saya datang saya ambil Tapi selama 3 minggu saya mikir Tapi saya juga suka Kangal Jadi pas datang Ambil saya sekaligus Saya ambil Kangal ya Oh jadi langsung beli dua-duanya ya Walaupun mereka beda umurnya ya Beda umurnya Karena waktu itu Kangal nya Lagi ada proses gitu loh Dikupingnya Mau dikupir Oh ha ha Mau dikupir Cuman waktu itu saya antara Ya apa enggak Saya bilang udah lah Nanti dulu deh Gue pulang dulu lah Lagi ini memang gak bisa bawa dua anjing Saya liat Kalau dulu terbatas Sampai seputusan saya gak mau dikupir Kalau ini memang pas Memang udah dikupir ya Udah udah dikupir Nah perbedaannya Dia ini memang lebih gampang gerak Lebih gampang gerak Karena bulunya itu lebih Lebih double coat kayaknya Lebih lebat Lebih tebal dipegang juga banyak tuh Kalau si Kangal kan Si Kangal lebih Terus Dia gendut Dia gendut dari kecil Dan apakah dia gendut karena banyak makan Tapi dia sepertinya kayak Rottweiler gitu loh Sekurus-kurusnya tetap ada lemaknya Bukan kayak Doberman Atau kayak Pitbull Atau Great Dan Kalau ini kayak Rottweiler Yang selalu gemuk gitu Selalu gemuk Terus ketika Dia memang Seneng lari Tapi abis itu berhenti Terus capek terus tidur Ini kayak ini contohnya Tenaga nya kuat sih kuat Tapi udah sebentar aja Sebentar doang Ada masalah gak dia selama Sama Mas Lucky Masalah Enggak Biar Justru dia malem makannya gampang banget Dia makan gampang Terus Dog food apa aja Mau sebenernya Terus Daging Ayam Sampai saya pernah kasihkan lele aja Dimakan sama dia Lain tapi Palanya dibuang Terus Ada saya kasih ceker makan Di leher makan Tapi kalau Saya kan kasih daging mentah Saya waktu itu khawatir Kalau Ngateng Takut tulangnya jadi keras Jadi saya selalu kasih yang mentah Oke Dan kenapa saya kasih daging mentah Supaya dapat tulang Kenapa kasih tulang Karena untuk Kalsium Betul Karena saya pikir ini kan tulangnya besar Jadi perlu kalsium Betul Terus Lebihnya ya Kalau tentang kakinya lemah Atau apa Saya pikir itu memang mungkin Apa ya Istilahnya Bukan secara alabai semuanya Ini spesifik Mungkin dia aja Karena dia kebetulan Tapi secara karakter Saya juga suka Karena dia lovely Dan gak pemarah Saya memang latih untuk itu Saya gak sengaja melatih Tapi saya selalu Pertemukan sama orang Dan setiap ada orang Selalu Saya kalau tamunya gak anti anjing Sampirin anjing saya dulu dong Pegang Saya bilang kamu Hobi anjing gak? Engga tapi anti anjing gak? Misalnya kayak dia gak mau megang Oh enggak sih Yuk kenalan sama anjing saya Gede banget Gapapa pegang aja nih Pegang Jadi dia terbiasa ketemu dengan orang Yang penting gitu Terus sama anak-anak Anak-anak suka ngeliatin kan Kalau ngeliatin Saya pikir Mau megang gak? Supaya dia gak anti sama orang asing Kecuali kalau ini Salah satu contohnya mungkin ya? Iya Dia mau bareng Tapi kalau ada tamu Dia selalu gong-gong Oh bagus dong untuk alarm Iya selalu gong-gong Dan sebelum saya keluar Ini gong-gong terus Oh oke oke Gong-gong terus Dan kadang-kadang gong-gong mulai bunyi Oh nge-geram jadinya Iya Tapi begitu saya keluar Langsung Oh Berarti ya Overall berarti ramah lah ya Ini anjing ya Gak apa Nah terus Ini kan kita ngomongin Permasalahan dia Nah kalau Sehari-harinya Ya kita Mungkin kalau Kalau saya kasarnya pengeluaran lah Satu bulan buat dia Kira-kira Ya kalau dia makan daging Satu hari dua kilo Mau ayam Mau sapi Terserah dua kilo Satu bulan berarti 60 kilo Iya 60 kilo Tergantung kalau 60 kilo kita pakai daging sapi yang premium yang 100 atau 150 ribu ya Ya kebayang Kalau pakai yang daging kerbau yang harga 70 ribu per kilo bisa Atau ayam Cuma kalau ayam gak boleh terlalu sering kan Maksudnya harus banyakan sapi daripada ayam Karena Dia sepertinya Kalau dikasih ayam Saya perasaan saya aja ya Walaupun Saya gak punya buktinya Cuma setiap saya kasih ayam seminggu Lain performanya tuh lain Yang saya tahu kadang suka keluar bintik-bintik merah Nah Ini saya gak bisa lihat Tapi si Thor kelihatan Si Thor kelihatan Oh Kelihatan bintik-bintik merah Ya Jadi saya kasih ayam maksimal seminggu dua kali Oh Oke Dulu dia masih mau makan labu Sekarang? Sekarang udah gak Oh dia udah tahu yang mana lebih enak Makanya dia gak mau makan labu Labunya saya campur sama daging Hmm Ya Tapi kalau sekarang udah Ya tapi Kalau lapar sih mau dimakan sih Iya sih Ya Dia ini Kalau saya lihat Cukup laparannya Gak tahu Mungkin kita bilang Ya iyalah badan dia segede gini Tapi Mesti ingat satu hal Tanah yang subur Justru serep airnya sedikit Tapi tanah yang tandu Serep airnya lebih banyak Berarti seharusnya yang kurus Itulah yang makannya banyak Contohnya saya Hahaha Jadi kalau teman-teman mau ini Mau piara Misalnya Bama masih mau piara alaba atau kangal Kalau kita lebih sering santai Jalan Terus suka nolong-nolong di rumah Rumahnya sempit Pilih alaba Tapi kalau saya suka Kalau kita suka jalan-jalan Ke kampung Ke hutan kemana Kangal Oh Nah itu Ada rekomen dari Mas Luki ya Jadi kalau misalnya Kalian pada sukanya Ah gue pengen touring Gue pengen apa Beli kangal Kalau ah gue mah pengennya dirumah aja Alaba aja Jadi walaupun gede Keluarnya tapi Tenaga mereka sedikit Sedangkan kangal Tenaganya gede Dan banyak Bisa lama Nah kira-kira kayak gitu Saya pernah nguji Level capeknya dia Jalan kaki Jalan sedeng ya Gak pelan banget Tapi juga gak kenceng Itu 5 kilo Oh jauh juga loh 5 kilo Saya kan pake ituan 5 kilo dia udah berhenti Baru dia tiduran Saya kasih minum Kasih apa Nah gitu Istirahat sekitar 15 menit Baru dia mau jalan kelang Tapi dia jalan konstant 5 kilo Kalau ini 2 kilo Itu udah Maksimu udah kales begitu Saya begitu pelat sedikit Berhenti Misalnya kayak ada mau nyeberang Berhenti Langsung Dan buat bangun lagi Kayaknya susah Iya susah Iya 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 Nah gitu ya Kira-kira para dog lover ya Ini Kita ulas sedikit tentang Alaba Alaba Yang video sebelumnya Kita bahas tentang Al Nah next Kita bakal bahas tentang apa Cihuahua Atau yang lain Ikutin terus videonya ya Dog lover Sekarang gue udah mau balik Dari rumahnya Luki Hakim Gimana gue tadi sempet Ngebahas tentang Alabai dia Dan kalau mau nonton video gue Tentang Gimana waktu gue ngelatih Alabainya Bisa liat di channelnya Luki Hakim Ada disini Jangan lupa buat like Comment Subscribe Sampai ketemu di video gue selanjutnya Bye